Di masa pandemi COVID-19, latihan pasukan khusus tetap dilakukan. Selasa pagi, puluhan prajurit Kopaska menyerbu Pulau Damar di Kepulauan Seribu untuk melaksanakan latihan peperangan laut khusus. Sebagian dari sebanyak 42 prajurit Kopaska ini menyusup melalui metode selam tempur. Dengan peralatan penyelaman canggih, mereka mampu menyusup tanpa terdeteksi musuh. Musuh yang dikejutkan dengan kemunculan prajurit hantu laut ini tak bisa berbuat banyak. Beberapa di antaranya melarikan diri ke hutan dan segera dikejar oleh prajurit Kopaska. Baku tembak pun tak terhindar karena. Usai baku tembak sengit, para prajurit Kopaska berhasil membebaskan tawanan dan meledakan instalasi radar yang dikuasai musuh. Yang istimewa, latihan peperangan laut khusus ini dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada 1 TNI AL. Hal ini juga sekaligus penyempatan brevet kehormatan Kopaska. Baru kali ini saya menggunakan pakaian tempurnya mereka, combat suit ya. Memang pakaiannya cukup berat. Makanya tadi pada pengarahan saya saya sampaikan ke prajurit saya bahwa saya bangga sama mereka peratakan tingkatkan fisik kalian. Mereka ini rata-rata membawa sekitar 25 kilo di dalam badannya itu. Harus lari, harus renang di dalam air, segala macam. Sehingga dibutuhkan kemampuan fisik yang prima untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!